Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Sebentar lagi, jamaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Untuk memantapkan hal tersebut, perwakilan dari jamaah haji KBH Jabal Rahma yang terdiri dari Karam dan Karu mengikuti sosialisasi persiapan menjelang ke Arafah, Muzalifah, dan Minah. Kurang dari seminggu, jamaah haji KBH Jabal Rahma akan berangkat ke Ar Musnah atau Arafah, Muzalifah, dan Minah. Hal ini tentu membutuhkan beberapa persiapan. Maka dari itu, Karam dan Karu dari KBH Jabal Rahma, Kota Madiun mengikuti agenda sosialisasi persiapan jelang Ar Musnah oleh pembimbing maktab 03. Mulai dari masalah persiapan konsumsi, proses keberangkatan bagi jamaah yang menggunakan kursi roda hingga pemberian ID card sebagai salah satu tanda pengenal ataupun akses untuk keluar masuk ke Arafah dan Minah dibahas dalam acara kali ini. Pembimbing jamaah juga menyampaikan agar jamaah sering membaca dan bisa memahami buku panduan haji. Pada tanggal 9 nanti, jamaah haji KBH Jabal Rahma akan mulai diantar menuju ke Arafah. Kesempatan untuk bisa melihat dan ikut mengecek kesiapan tenda jamaah haji serama di Minah pun tidak disiasiakan. Adanya perwakilan yang ikut berangkat dengan perwakilan kota lain tentu bermanfaat guna memberikan informasi kepada rombongannya mengenai keadaan saat di Minah nantinya. Turun dari bus, rombongan perwakilan dari jamaah haji ini pun langsung menuju tenda-tenda yang nantinya akan dijadikan lokasi Mabit di Minah. Ada pemandangan yang berbeda dibandingkan pelaksanaan haji yang terdahulu tentu sebelum pandemi COVID-19 melanda. Nampak tenda-tenda haji dilengkapi dengan matras. Inilah yang istimewa dari jamaah haji reguler tahun ini sudah dilengkapi matras dan bantal tiap jamaah mendapatkan fasilitas yang sama. Bahkan bisa dikatakan jika biasanya matras merupakan salah satu fasilitas dari jamaah haji plus atau jamaah haji froda. Namun kali ini, jamaah haji reguler yang membayar jauh lebih murah mendapatkan fasilitas yang hampir sama. Tempat Mabit di Minah ini mulai tahun ini sudah tidak lagi numpuk seperti pindang. Jadi sudah disediakan kasur dan bantal satu orang untuk satu jamaah. Jadi satu kasur, satu bantal untuk satu jamaah. Beda dengan tahun 2019 ke bawah. Semuanya runtel kayak pindang. Tapi mulai tahun ini, semua jamaah haji, semua warga negara umat Islam Indonesia bisa menyaksikan ini. Ini persiapan tempat Mabit jamaah haji reguler di Minah. Melaupun haji reguler hanya membayar Rp36 juta, tapi fasilitas untuk Mabit kalau sampai nafarsani, empat hari di Minah sudah disediakan tempat semacam ini. Bisa saya coba tidurnya jadi satu orang, hanya satu orang sudah cukup. Nah ini, ini tempat fasilitas Mabit di Minah, tenda Minah untuk jamaah haji reguler mulai tahun 1443 hijriah sudah disediakan fasilitas Mabit di Minah semacam ini. Bisa umat Islam Indonesia menyaksikan semuanya. Tidak sia-sia jamaah haji tahun ini harus bersabar hingga 2 tahun untuk bisa ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji karena ternyata banyak kemudahan serta banyaknya peningkatan pelayanan yang disediakan untuk mereka pada musim haji kali ini. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!